Pendekar bayangan setan jilid 2. Jagowan dari mana yang bersembunyi di dalam kereta, silahkan keluar untuk bertemu suasana tetap sunyi senyap tak terdengar sedikit suara pun kecuali kedua ekor kuda yang tak hentinya memperdengarkan suara ringkikan yang memecahkan kesunyian tak terdengar sedikit pun suara jawaban dari dalam kereta dengan perlahan dia memuji kembali ke agungan budba. Tiba-tiba ujung bajunya dikebut ke depan menyambar kain hordin yang menutupi kereta tersebut. Dengan tingkatan dari Wee Gong Tai Su di dalam partai Siau Lim ditambah dengan tenaga dalam yang dilatihnya selama puluhan tahun lamanya, dengan tenaga sambaran ini telah dikata sudah mencapai ribuan kati beratnya. Mendadak segulung angin pukulan yang amat dingin menyambar keluar pula dari dalam kereta menyambut datangnya angin pukulan dari Wee Gong Tai Su bagaikan baru saja terpagut. Dengan perasaan amat terkejut Wee Gong Tai Su menjerit tertahau kemudian meloncat mundur dua kaki jauhnya dari tempat semula teriaknya dengan ketakutan. Ilmu Sakti Sian Im Kong Sah Miao Wing Su Tai yang selama ini tidak angkat bicara begitu mendengar suara jeritan tertahan dari pendeta Siau Lim Pei ini segera berkelebat melayang ke samping badannya. Tai Su kau tidak mengapa bukan tanyanya dengan rasa khawatir. Sambil pejamkan matanya rapat-rapat Wee Gong Tai Su gelengkan kepalanya sedang air mukanya sudah berubah pucat pasi, sekali lagi Mia Wing Su Tai menghela nafas panjang ujarnya perlahan, kalau memang betul ilmu iblis Sian Im Kong Sah Mokeng sudah tentu dia pula orangnya, seluruh perempuan ini jika tidak dibasmi kita dunia kangong tidak akan ada hari-hari tenang. Tai Su lebih baik untuk sementara waktu kita bubar dulu Wee Gong Tai Su, mendadak. Suara jeritan panjang yang tinggi melengking memecahkan kesunyian membawa suasana semakin menyeramkan suara itu. Bergematak henti-hentinya membuat semua orang serasa bulu kuduknya berdiri para jago yang ada di tanah lapang begitu mendengar suara suitan yang aneh itu pada menjerit kaget, Siaw Seng Ye U tanpa mengucapkan sepatah kata pun sudah putar badan melarikan diri terbirit-birit diikuti dengan Tai He Kian Tan I Eh sekalian pada melarikan diri terpontang panting. Mia Wing Su Tai pun dengan cepat menarik tangan Wee Gong Tai Su sambil berkata dengan cemas Tai Su kita pun harus menghindar untuk sementara waktu si pendeta serta si Nikou dengan amat cepatnya berkelebat pergi dari sana. Di dalam sekejap saja para jago yang semula memenuhi lapangan kita tidak tertinggal barang sesosok pun. Waktu itulah Tan Kia merasa seperti baru saja sadar dari impian dengan cepat ia meloncat bangun mendekati kereta kuda Iui Chun Chu. Chun Chue teriaknya berulang kali, dia benar-benar merasa khawatir kalau si gadis sampai menemui bencana. Mendadak hordin yang menutupi kereta itu disingkap, tampaklah Mo Tan Hang memoncolkan kepalanya keluar sambil mengucap berulang kali tanyanya. Tan Heng ada urusan apa kau manggil aku? Hai, sungguh pandai kau berpura-pura pikirnya di dalam hati, tetapi pada mulutnya dia tetap menjawab. Peristiwa yang baru saja terjadi apa kau sama sekali tidak tahu. Aku selama ini tertidur terus, baru saja aku bangun dari pulis A.A.H., sungguh aneh sekali, sebetulnya sudah terjadi urusan apa. A.A.H., oh oh tidak mengapa, tidak mengapa, dengan sedikit pun tidak bertenaga dia memberikan jawabannya, cambuk panjangnya disambar kembali ke depan, terdengar ringkikan kuda yang memasang roda-roda kereta berkuda itu berputar kembali meninggalkan debu yang melayang memenuhi angkasa di dalam sekejap saja. Mereka sudah jauh meninggalkan lapangan rumput itu. Saat ini dalam hati Tantia Beng penuh diliputi oleh pertanyaan-pertanyaan yang mencubingungkan hatinya, jika dilihat orang-orang yang baru saja datang itu kelihatan sekali kalau kepandaian silat mereka sudah mencapai pada taraf kesempurnaan tetapi angin pukulan yang keluar dari dalam kereta itu? Selang di dalam kereta pun cuma ada Motan Hang seorang saja lalu siapa yang sudah melancarkan angin pukulan yang amat hebat tersebut? Yang mereka sebut sebagai siluman perempuan sebenarnya siapa dan siapa pula orang yang sudah memperdengarkan suara suitan aneh itu? Kenapa orang-orang itu bisa begitu takut terhadap dia walaupun sudah dipikir bolak-balik dia tidak memperoleh jawabannya juga? Motan Hang dengar perlahan menyikap lordinnya kembali, tetapi ketika melihat wajah Tantia Beng yang amat murung dia tidak jadi berbicara dan menutup kembali hordinnya. Kini mereka cuma tinggal melewati sebuah kota kecil lagi besok lusa sudah akan tiba di ibu kota, Tantia Beng yang teringat beban beratnya hampir selesai dipikul merasakan hatinya lega juga tanpa dia rasa sudah menghembuskan napas panjang. Kini ibu kota sudah tampak terlihat di hadapan mereka, walaupun di dalam hati Motan Wong merasa bersyukur atas lolosnya diadari mulut macan tetapi suatu pikiran yang memurungkan hatinya kembali menyerang dalam hati. Kiranya hubungannya selama beberapa hari dengan Tantia Beng sudah menghasilkan suara perasaan yang amat aneh sekali terhadap seng pemuda, walaupun mereka semua mempunyai perasaan semacam ini tetapi dengan kedudukan sebagai cuncu serta pendekar yang berkelana di dalam bulim untuk bersatu padu bukanlah merupakan suatu urusan yang mudah. Tetapi cinta dua kata memang umat aneh sekali, semakin tidak bisa perasaan cinta yang tertanam di dalam hati mereka semakin menebal bahkan makin lama semakin mendalam. Dalam hati Motan Wong tahu bila mana dirinya sudah sampai di rumah pamannya jikalau pingin berteman kembali dengan pemuda di hadapannya yang mempunyai keberanian serta sifat yang jujur ini bukanlah pekerjaan yang gampang. Akhirnya tak tertahan lagi dia menyingkap kembali hordinnya, ujarnya sambil menghela nafas perlahan, sesudah sampai di ibu kota kau bersiap-siap hendak pergi kemana empat penjuru sebagai rumah tak tentulah, jikalau kau mau berdiam di rumah pamanku, biarlah aku suruh paman jadikankah sebagai seorang pengawal. Terima kasih atas maksud baikmu, tetapi aku tidak dapat melakukannya apa kau ingin mengembara ke semua tempat doibakatku memang jadi seorang pendekar yang mengembara bebas kemana saja lalu dengan menempuh selaksali kau menghantarkan aku sampai di ibu kota, semuanya apa dikarenakan kependekaranmu sedikit pun tidak salah, tidak punya maksud lainnya lagi semula memang tidak ada, tapi kini, tak tertahan dalam hati motan hang merasakan hatinya berdebar juga, dengan cernas tanyanya, sekarang kenapa sekarang sekarang mungkin dikarenakan kau, akhirnya tan kia beng mengutarakan juga isi hatinya. Kalau betul dikarenakan aku, seharusnya kau tidak boleh meninggalkan aku lagi, tetapi sayang urusan ini tidak bisa aku lukiskan omong terus terauk saja sampai saat ini siapakan ayah ibuku yang sebenarnya aku masih tidak tahu. Hei, sayang aku cuma seorang perempuan yang sangat lemah kalau tidak kemungkinan sekali aku bisa membantu sedikit buat kau, haaa, haaa, jangan pikirkan yang bukan-bukan cukup sakit hatimu sendiri kau pun tidak punya kekuatan untuk membalas. Suara cambuk yang nyaring memutuhikan kembali percakapan mereka berdua akhirnya sampai juga mereka di ibu kota tan kia beng segera menghentikan kereta kuda itu di depan rumah menteri negara pamannya motan hang terhadap tentara yang menjaga di depan pintu sambil merangkap tangannya memberi hormat ujarnya, Tolong lo heng laporkan ke dalam katakan saja cuncu dari congong hau kota tiang san hendak bertemu dengan ong elo oya. Tentara itu segera menyahut dan masuk ke dalam tidak lama kemudian dari balik pintu tenun cuyah seorang kakek tua dengan memakai topi berwarna hijau, Sesudah memperhatikan tan kia beng beberapa waktu tanyanya, Toa ko inikah yang mengantarkan cuca datang kemari dengan perlahan tan kia beng mengangguk saat itu motan hang sudah tidak sabar lagi cepat-cepat dia menyingkap horden, Sambil berseru, ahlok elo oya ada di rumah tidak ada, ada, baru saja pulang dari istana sahutahok dengan amat gugup sambil berulang kali membungkukan badannya memberi hormat. Lalu dengan cepat pula dia putar badannya berkata terhadap tan kia beng. Toa ko ini silahkan membawa kuda masuk ke dalam, kereta berhenti di halaman dalam. Tan kia beng segera menuntun motan hang turun dari kereta kuda dan dengan perlahan berjalan menaiki tangga. Diri dalam reangan segera terdengarlah tindakan kaki yang ramai sekali ahok sudah datang kembali dengan memimpin seorang lelaki dengan memakai jubah kebesaran ketika pembesar itu melihat tangan halus dari motan hang dengan senaknya ditaruhkan ke atas pundak tan kia beng. Dan kelihatan sekali dia mengerutkan alisnya rapat-rapat. Saat itulah motan hang sudah berebut maju ke depan sembelari berteriak, paman, tak kuasa lagi dia menangis terseduh-seduh. Pembesar itu pun segera memeluk kencang-kencang pinggang sang gadis bocah selama ini tentu kau menderita bukan ujarnya gemetar. Mereka bersama-sama mengerubungi cuncu dan berjalan masuk ke ruangan dalam kini cuma tan kia beng seorang saja yang tinggal seorang diri di luar ruangan, bahkan tidak seorang pun yang menggubris dirinya. Sejak tadi dia sudah ingin sekali meninggalkan tempar itu tetapi ketika teringat kembali perpisahannya kali ini dengan sang gadis entah sampai kapan baru bisa berjumpa lagi dia memaksakan dirinya untuk bersabar. Bagair nana pun juga dia masih merupakan seorang yang butat terhadap pengetahuan bulim. Coba bayangkan saja di bawah lingkungan adat pembesar negeri mana mungkin membiarkan seorang putri raja muda berlaku seperti anak dunia persilatan apalagi mereka cuma menganggap dirinya sebagai kusir kereta saja. Beberapa saat kemudian tampaklah si pelayan tua Ahok berjalan keluar dengan membawa sebuah kepingan emas. Yang amat besar sekali, ujarnya kepada tan kia beng sambil tertawa, Elo ya kami bilang katanya kali ini kau bersusah payah menghajar cunco kami sampai di sini harap menerima sedikit uang emas ini untuk beli pakaian tan kia beng cuma memandang sekejap ke arah emas itu dia tertawa. Uang itu aku tidak mau menerima, uang yang aku punya masih lebih dari cukup buat beli pakaian, tolong saja beritahukan sama cunco katakan aku ada sedikit perkataan mau disampaikan kepadanya harap dia mau keluar sebentar, tentang hal ini aku kira tidak mungkin potong Ahok sambil tertawa. Ada perkataan apa katakanlah, biar nanti aku yang sampaikan kepadanya pada wajah tan kia beng segera terlintaslah suatu bayangan kecewa yang adnat sangat, dia gelengkan kepalanya. Kalau begitu tak usahlah, segera dia merangkap tangannya memberi hormat kemudian dengan langkah lebar berjalan keluar dari bangunan rumah itu. Dengan cepat tahlok mengejar dari belakang, teriaknya berulang kali, hei, uangmu, hei uangmu, hei belum kau ambil. Tan kia beng mana mau menoleh, segera dia mempercepat langkahnya berjalan ke depan, di dalam sekejap saja sudah lenyap dari pandangan. Tan kia beng yang sudah berada di luar rumah pembesar negara itu lalu hatinya terasa amat tawar dan murung sekali. Dia merasakan dirinya seperti seekor burung yang terbang seorang diri di tengah udara. Walaupun selama dua bulan ini setiap hari diarnya rasa khawatir dan berdebar-debar hatinya karena ingin menyelamatkan nyawa sang gadis dia tetapi, manusia tidaklah luput dari cinta. Sekalipun Motan Hong dibesarkan dalam lingkungan orang kaya tetapi dia sama sekali tidak mempunyai sifat manja dari seorang putri raja muda. Sehingga dia mengetahui jelas keadaan dirinya yang sangat berbahaya dan memahami pula perasaan khawatir yang meliputi seluruh hati tan kia beng. Dia pabam dirinya harus menggunakan kata-kata yang sederhana untuk menghibur dirinya bahkan menganggap dia sebagai kakeknya sendiri. Sejak kecil tan kia beng hidup luntang lantung seorang diri, walaupun dia dibesarkan oleh suhunya Ban Li Lu In Lok Tong tetapi selama ini dia hidup dengan amat sederhana seorang diri. Kini secara tiba-tiba mendapatkan kawan seorang gadis yang begitu cantik dan setiap hari mengajak guyon serta hidup berdampingan dalam menghadapi bahaya, apalagi sama-sama merasakan penderitaan selama dua bulan lamanya mana mungkin dia tidak menaruh cinta terhadap dirinya. Kini mereka harus berpisah kembali dalam hati Ria sudah tentu akan timbul kembali suatu rasa sepi dan murung yang jauh lebih bebat. Seperti seorang yang kehilangan akal dengan senaknya dia berjalan di tengah jalan, dia sedikit benci dan gusar terhadap ketidak berbudinya Motan Hong, kenapa dia sesudah masuk kenangan dalam sudah tidak ingin keluar menemui dia lagi, bahkan sepatah kata pun tidak mau diucapkan. Hmm, sesudah lolos dari bahaya apa dia mau memperlihaikan kedudukan sebagai seorang putri Raja Muda? Setiap ujung dunia tentu ada rumput liar. Hei, biarlah anggap aku orang shitan sudah salah melihat orang karena dia tidak jelas keadaan pihak lawan dia tidak pernah berpikir lebih teliti lagi kedudukan dirinya dia cuma tahu bergusar dan mendongkol atas sikap sang gadis yang tidak berbudi. Untuk menghilangkan rasa mangkel dan murung di dalam hatinya dia lalu masuk ke dalam sebuah kedai arak untuk mengbilangkan kesalnya. Tiba-tiba, suatu berita yang sangat mengejutkan masuk ke dalam telinganya. Kereta maut yang menggetarkan dunia perselatan sudah muncul kembali. Untuk pertama kali kereta maut itu muncul di Jalan Raya Ching Siang. Kemunculannya waktu itu sudah membinasakan Mo Im Kiam Hek memukul rubuh Ciep Siang Cheng Sem Siang Gak Tiong yang serta Lach Susu Seng, bahkan Hwe Gong Ta Isu dari Siau Lim Pei hampir-hampir terluka di bawah serangan ilmu iblis Sian Im Kong Sah Mosop. Mo Kang, kemunculannya yang kedua katanya di daerah Kang Lem menurut berita yang tersiar kereta maut itu muncul dari Hopak terus menuju ke Kang Lem. Seluruh jalan yang dilaluinya banyak pemandangan indah yang dihancurkan bahkan jago-jago dari kalangan Peciu maupun dari kalangannya Hektu. Banyak yang binasa dan terluka di tangannya jumlah dari seluruhnya ada 200 orang lebih, di dalamnya termasuk tiga bagian merupakan jago-jago muda yang tampan. Dengan adanya berita ini Tan Kia Beng merasakannya hatinya amat terperanjat, dengan cepat dia angkat ke pausnya memandang. Kiranya orang yang baru saja membicarakan perisiwa itu bukan lain adalah dua piawusu. Segera dia pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengarkan lebih lanjut, terdengar piawusu berusia pertengahan yang memakai baju berwarna kuning telur sedek mendesak lebih lanjut. Kau mendapatkan berita ini dari mana piawusu dengan wajah berpenyakitan yang ada di hadapannya telah tak langsung memberikan jawabannya dia angkat cawan araknya meneguk habis isinya terlebih dulu. Aku dengar dari Hau Tau Kami yang baru saja pulang dari daerah Kang Lem, katanya peristiwa ini sudah menggetarkan seluruh dunia Kang Ou, banyak Ciampo Ebu Lim yang sudah mengundurkan diri pada munculkan dirinya kembali. Karena adanya peristiwa ini, Ci Sieta Isu dan Xiao Lin Pei sudah ambil sumpah untuk membasmi siluman ini dengan dipimpin sendiri oleh dirinya, dia sudah sampai di Kang Lem dengan membawa ke-18 capi VLU Hanya. Selain itu Kuang Ho atau Tiang dari Kun Lun Pei, Heng Sanit Ho Kwe Im To Chu Kwan Tiong It Hai, serta Kou Lo Sem Sah sudah pada munculkan diri kembali di dalam dunia Kang Ou. Keramaian ini patut kita pergi nonton, sekalpun begitu kau kira pemilik kereta maut itu mudah dihancurkan ujar Piausu berusia pertengaban itu sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Pada beberapa tahun yang lalu berita munculnya kereta maut ini sudah sering tersiar di dalam Bu IIM. Setiap kali ada, orang yang berani melawan kereta maut itu tentu sukar untuk loloskan diri dari kematian, bahkan sampai siapa pemilik kereta maut itu tak seorang pun yang tahu. Cukup kita ambil contoh Mo Im Ki Yang Hek serta Tiaceng Sem Siang beberapa orang saja, coba kau bilang siapa yang tidak dapat disebut sebagai jagoan suatu daerah tertentu tidak disangka dalam satu gebrakan saja sudah keop. Coba kau bayangkan bagaimana tingginya kepandaian silat dari pemilik kereta maut itu Piausu yang kurus kering itu segera gelengkan kepalanya tertawa pahit. Aku cuma berbicara saja, keramaian semacam itu siapa yang berarti pergi lihat demikianlah perkataan mereka pun terputus sampai di sini berganti dengan membicarakan urusan-urusan pengawalan barang. Tan Kiya Beng yang tidak mendengar adanya urusan yang lebih penting lagi segera membereskan rekeningnya dan menginap di sebuah penginapan dalam hati dia terus berpikir soal kereta maut itu, pikirnya, menurut perkataan mereka tadi jelas sekali sedang membicarakan kereta yang aku kemudi tapi mana mungkin di daerah Kang Lam juga sudah terjadi peristiwa ini apa mungkin masih ada sebuah kereta lagi yang mendatangkan kegemparan. Jika betul-betul ada maka pemilik kereta tersebut tentulah seorang penjahat yang berhati kejam jika ada kesempatan tentu aku akan pergi cari-cari dia untuk mengetahui macam apakah sebetulnya orang itu setelah berpikir kalau di dalam ibu kota tidak ada pekerjaan lagi segera dia menetapkan keesokan harinya berangkat ke daerah Kang Lam. Bersamaan pula dia teringat kalau perintah suhunya cuma meminta dia menguruskan sedikit urusan di kota Heng San dan tidak menyuruh dia menyusul ke utara karena dia putuskan untuk berangkat ke daerah Kang Lam. Berpikir kalau besok pagi dia mau berangkat menuju ke Kang Lam mendadak bayangan dari Motan Hang muncul kembali di dalam benaknya, tak terasa lagi dia menghela nafas panjang, gumamnya seorang diri. Hei, bertemu kenapa harus berkenalan, tiba-tiba dia teringat kembali pada pedang pusaka hadiah dari Motan Hang itu di dalam perjalanan karena hatinya selalu merasa tegang selama ini dia belum pernah sungguh-sungguh memeriksa keadaan dari pedang tersebut. Karena dengan perlahan dia cabut keluar pedang tersebut dan dipandangnya dengan amat teliti pedang itu ada satu di paling cipen panjangnya, lebar tubuh pedang cuma ada empat jari. Kelihatan sekali seluruh tubuh pedang itu terbuat dari pualam yang memancarkan sinar terang dan amat kuat sekali, dengan cepat dicobanya membabat ke ujung meja, tanpa buang banyak tenaga lagi meja tersebut sudah terpapas putus menjadi dua bagian, jelas sekali pedang itu amat tajam. Dia menjadi amat heran sekali, teriaknya, barang dari batu pualam ternyata bisa digunakan jadi senjata pula sungguh aneh sekali, tan kia beng mengambil pula sarung pedang tersebut, terlihatlah sarung pedang itu terbuat dari bahan parak yang amat tua dan diukir dengan penuh lukisan aneh yang sukar dimengerti karena dia tidak tahu apa arti lukisan aneh itu dengan malasnya diletakkan kembali ke atas meja. Sekonyong-konyong, di Arne nemukan kembali sesuatu, di ujung sarung pedang itu tersembul sebuah mutiara yang memancarkan sinar yang menyilaukan mata, segera dia memegang mutiara itu dan diputarnya. Kering, mendadak sarung pedang tersebut terbuka suatu ruangan yang amat sempit itu terukirlah berpuluh-puluh tulisan kecil yang amat rapat sekali. Empat tulisan agak besar yang ada di paling depan bertuliskan, Cengkong Michie dari emas kemudian di belakangnya bertuliskan rahasia-rahasia belajar ilmu tenaga dalam yang bernama Pek Tiap Sinkeng. Di samping itu termuat juga rahasia belajar ilmu telapak tujuh jurus yang dinamakan Xiao Xiang Chip Chiang serta empat jurus ilmu pedang. Tan Kia Beng saat ini sudah mempunyai dasar belajar tenaga dalam selama sepuluh tahun lamanya, sedang tenaga dalam yang dipelajari pun merupakan ilmu dari golongan lurus, setelah dicobanya berlatih dengan menggunakan ilmu rahasia Pek Tiap Sinkeng segera terasalah olehnya tenaga dalam ini jauh lebih hebat dan lebih mendalam daripada apa yang dipelajarinya dahulu, sungguh merupakan sebuah ilmu tenaga dalam tingkat yang teratas. Ketika dia memperhatikan pula ilmu telapak itu, tampaklah walaupun ketujuh buah jurusnya sangat sederhana tetapi mempunyai perubahan yang amat rumit dan banyak sekali, lama sekali dia coba menyelami tetapi tidak lebih baru bisa memahami jurus pertama Lok Jietiong Tian atau Matahari di tengah udara saja. Setiap orang yang berlatih silat selalu menganggap ilmu silat seperti nyawanya sendiri. Tan Kiyabeng yang secara tidak sengaja sudah menemukan rahasia ini sudah tentu tidak mau melepaskan begitu saja, semalaman hampir-hampir dia tidak pernah pejamkan matanya. Sesudah lelah berlatih ilmu tenaga dalam Pek Tiausin Kang untuk mengembalikan kesegaran badannya dan berlatih kembali ilmu telapak, selama ini hampir boleh dikatakan tidak mempunyai waktu lebih untuk memperhatikan di jurus ilmu pedang itu. Semalaman lewat dengan amat cepatnya baru saja Seng Surya muncul di upuk sebelah timur dia sudah berangkat menuju ke arah Kang Lem saat ini merupakan bulan ketiga dari musim semi, rumputan tumbuh dengan suburnya diiringi secara samar-samar dan tanah yang amat keras membuat dia yang sedang melakukan perjalanan merasakan suatu perasaan yang amat aneh. Sewaktu tempo bari Tan Kiyabeng melakukan perjalanan ke arah utara karena hatinya selalu merasa tegang maka dia tidak sampai memperhatikan akan hal ini tapi kini dia harus melakukan perjalanan seorang diri taurung hatinya diliputi perasaan sedih juga, matanya dengan senduh memandang ke arah kejauhan di mana burung terbang berpasangan. Teringat akan nasib sendiri yang sial tak tertahan lagi dia menghela nafas panjang. Tiba-tiba, suara tertawa cekik ikan yang amat merdu berkumandang dari belakang badannya disusul serangkaian kata-kata memecahkan kesunyian hei orang sebesar kau tidak ada urusan apa-apa kenapa menghela nafas panjang? Cis tidak lebih dari seorang goblok. Suaranya seperti burung seruni keluar dari sarangnya, lembut tapi mengandung kegenitan membuat Tan Kiyaheng yang sedang melamun menjadi terkejut dibuatnya. Dia sama sekali tidak menyangka dengan kepandayan silat yang dimilikinya sekarang ini ternyata sama sekali tidak merasakan kedatangan seseorang di belakang badan sendiri dari hal ini saja bisa ditinjau kalau kepandayan silat orang ini jauh lebih tinggi beberapa kali lipat dari dirinya. Dengan terperanjat dia memutar badannya menoleh ke belakang. Entah sejak kapan di belakang tubuhnya sudah kedatangan seorang nona berbaju putih yang usianya kurang lebih 8-19 tahunan. Kecantikan nona ini persis sekuntum bunga teratai putih, tidak ada sedikit cacat pun yang terlihat. Ketika dia melihat perubahan wajah dari Tan Kiyaheng yang memperlihatkan perasaan terkejutnya segera tertawa manis sehingga terlihatlah kedua buah sujunnya yang menghiasi pipinya. Siapa orang yang sudah bermusuhan dengan kau? Kenapa kau begitu terkejut dan merasa tegang Tan Kiyaheng yang dikatai dengan perkataan tersebut benar-benar dibuat serba salah, mau tertawa tidak bisa, mau menangis pun sungkan, sepasang matanya dengan terbelalak lebar memandang terpesona ke arahnya. Terdengar nona berbaju putih itu memperdengarkan suara tertawanya yang merdu kembali. Hei, siapa namamu? Di mana kawanmu sekarang? Cahi Hei Tan Kiyaheng tak mempunyai kawan barang seorang pun. Sungguh aneh sekali teriak nona berbaju putih keheranan yang aku maksudkan si nona yang amat genit cantik dengan pinggang yang ramping sehingga hampir-hampir tertiup rubuh oleh angin itu, sembari berkata dia menirukan lagaknya pinggangnya dilenggang-lenggukkan dengan amat genit tapi menggiurkan. Melihat gerak-geriknya yang amat lincah dan menggelikan itu tak terasa lagi Tan Kiyaheng tertawa terbahak-bahak. Oh, kiranya dia yang kau maksudkan orang lain adalah putri raja muda dari Mocuncu, mana mungkin mau menjadi kawan karib Chai Hei Cis? Kau sedang berbohong terang-terangan dia adalah kawan karibmu kini kau bilang bukan sejak semula aku sudah bisa melihatnya dengan jelas mendengar perkataan ngotot dari seng nona berbaju putih ini tak terasa lagi dalam hati Tan Kiyaheng. Tan Kiyaheng merasa mendongkol juga, pikirnya, kawanku atau bukan ada sangkut paut apa dengan kau? Apalagi aku pun sama sekali tak kenal dengan kau, walaupun di dalam hatinya dia berpikir demikian tapi ia tak tega untuk mengucapkannya keluar. Maukah kau jangan bicara sembarangan pintanya dengan hati cemas? Hii, sekarang aku tahu sudah teriak si nona berbaju putih itu sambil tertawa cekikikan kembali. Pada luarnya kau bicara begitu menarik padahal dalam hati sedang merindukan dirinya bukan begitu. Sayang sekali begitu dia itu masuk ke dalam rumah pamannya sudah tak mau keluar berjumpa kembali dengan kau. Mendengar romongannya sama seperti apa yang dialami olehnya Tan Kiyah Blak menjadi amat heran pikirnya. Urusan ini mana mungkin dia bisa tahu? Aku harus mencari keterangan dari dirinya mendadak tubuhnya menubruk ke depan dengan diserta cengkeraman ke arah pergelangan tangan Naya teriaknya dengan keras. Urusan ini bagaimana kau bisa tahu cepat bicara hii-hii, buat apa kau begitu galak, sekonyong-konyong. Dari tempat jauh berkumandang suara suitan yang amat tinggi melengking dan menyeramkan sekali membuat bulu kuduk pada berdiri suara itu semakin lama semakin mendekat. Air muka sinona berbaju putih itu segera berubah sangat hebat, dengan cemas teriaknya, cepat bersembunyi, cepatkan kia beng menurut perkataannya, tubuh dengan cepat berkelebat bersembunyi di di tengah-tengah alang-alang yang amat lebat ketika dia menoleh kembali ke tempat semula bayangan dari gadis berbaju putih itu sudah lenyap tanpa bekas tak tertaban diam-diam serunya. Huuh, sudah ketemu dengan setan, mendadak dia merasakan suara suitan itu sangat dikenal olehnya, dia berpikir keras akhirnya dengan setengah teriak ujarnya, apa benar, bukankah orang itu adalah orang yang sudah mengusir pergi wei-e-gong tai-su sekalian dari siau limpei. Tempo hari malam tetapi entah siapakah gadis berbaju putih itu dengan adanya hadangan dari gadis berbaju putih itu saat ini cuaca semakin lama berubah menjadi menggelap kembali, karena harus menempuh beberapa puluh li lagi baru ada tempat penginapan terpaksa dengan melemparkan jauh-jauh perasaan heran serta curiganya dia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dengan mengikuti jalan raya melanjutkan perjalanan menuju ke depan kurang lebih sepenanak nasi. Kemudian, mendadak di depan jalannya terdengar suara seperti ada orang yang sedang bertempur, dalam hati dia merasa amat terperanjat dengan segera dia mempercepat langkahnya menuju ke arah di mana berasalnya suara itu. Di dalam sekejap saja dia sudah sampai di tempat tersebut, terlihatlah sebuah kereta yaok amat mewah dan agung sekali berhenti di tengah jalan bentuk serta segala sesuatunya mirip sekali dengan kereta kuda yang digunakan untuk mengantar cuncu tempoh hari, di atas tirai kereta tersebut dengan angkernya tertancap dua kuntum bunga mawar merah yang memancar sinar berkilauan yang menusup pandangan mata, di sekeliling kereta mewah ini berkumpulah jago-jago bulim dalam jumlah yang amat banyak sekali pada barisan yang paling depan berjajarlah 18 huasyo dengan memakai baju biasa berwarna kuning emas, dengan membentuk gerakan kipas mereka mengepung rapat-rapat kereta tersebut. Air muka mereka semua sudah berubah merah padam, tetapi sikapnya masih tenang dan berwibawa sekali. Di sebelah kanan dari mereka itu berdirilah seorang toosu berjubah lebar dengan sikap yang amat angker, di belakangnya berdiri empat orang toosu yang pada menggembol pedang semua. Barisan di sebelah kiri dari keria itu berdirilah tiga orang kakek tua dengan wajah yang jelek meringis kejam, di samping itu masih ada lagi dua tiga puluh orang yang secara berkejumpok tersebar di empat penjuru. Suasana di sekitar tempat itu amat tegang sekali sekilas napsu membunuh berkelebat pada wajah tetiap orang. Agaknya suatu pertempuran yang amat senglet bakal terjadi kembali, orang yang mengemudikan kereta mewah itu merupakan seorang kakek tua berjubah hitam yang kurus kering sehingga mirip dengan sesosok mayat hidup. Terdengar dia memperdengarkan suara tertawa yang mirip dengan jeritan iblis serunya. He-he, he-he, jagoan dari seluruh bulim tentu sudah hadir di sini semua bukan? Kalian membayangi perjalanan loho sebenarnya punya petunjuk apa yang mau disampaikan? Si Huo Siu Tua yang berdiri pada barisan paling depan bukan lain adalah Chiang Bundia dari Siao Limpei, Chi Si Tai Su, telapak tangannya dengan perlahan dilintang di depan dada kemudian dengan suara lantang memuji keagungan Buddha. Omi Tobut, Omi Tobut Saudara sebenarnya siapa? Kenapa setiap tahun kau melakukan perjalanan dari utara ke selatan kemudian dari selatan menuju ke utara setiap perjalanan yang kau lewati? Kenapa kau membunuh begitu banyak orang? Sehingga keadaan amat mengerikan. Lohu benar-benar merasa tidak betah untuk menonton terus tanpa ikut campur, HMM, siapa yaok melawan aku binasa yang menyanjung aku hidup itulah sifat dari Lohu teriak si kakek tua berjubah hitam itu sambil mendengus dingin jika Lohu merasa tak senang sekalipun itu istana kaisar Lohu juga akan menghancurkan, tidak peduli dia seorang kaisar yang agung jika Lohu benci akanku bunuh juga. Sedang mengenai orang-orang yang sudah aku binasakan Hihihi aku kira mereka jauh lebih baik dibunuh daripada dibiarkan hidup lebih lama lagi, beberapa perkataan ini seketika itu juga membuat suasana di sekitar tempat itu menjadi gempar Kowlo Sem sah atau si tiga iblis dari Kowlo San yang berdiri pada barisan sebelah kiri segera maju ke depan mendekati kereta iblis tersebut teriaknya dengan amat gusar, manusia busuk besar juga omonganmu yayamu hajar dulu bacotmu yang busuk. Enam buah telapak tangan bersama-sama mendorong ke depan, segulung angin pukulan dahsyat yang secara samar-samar mengandung bau amis memuakan bagaikan kilat cepatnya menggulung ke arah kereta tersebut. Sifat si iblis ketiga Hekbo Ankoan jauh lebih kejam lagi, angin pukulannya yang amat dahsyat itu ternyata sudah diarahkan pada gerbong kereta tersebut. Kowlo Sem sah merupakan jagoan iblis dari kalangan Hektu dengan mengandalkan ilmu pukulan Pek Tok In Hang Chiangnya Mereka sudah menjago seluruh bulim buktinya sifatnya amat ganas dan kejam bahkan setiap jago yang terkena angin pukulannya yang beracun ini pasti rubuh binasa. Tan Kiyabeng yang secara diam mengintip jalannya pertempuran itu tak terasa ikut merasa khawatir juga terhadap keselamatan dari si kakek tua berjubah hitam itu. Mendadak, terdengar suara auman yang menggetarkan seluruh bumi. Kakek tua berjubah hitam itu mengayunkan cambuk kudanya berputar satu lingkaran di tengah udara kemudian dengan dahsyatnya menyambar badan ketiga orang iblis tersebut bagaikan sebuah layang-layang yang putus talinya tubuh mereka bertiga sudah berhasil disambar dilemparkan sejauh dua tiga kali jauhnya dan tubuh telungkup di atas tanah gerakannya amat cepat. Laksana menyambarnya sinar kilat menyambar bumi sampai Cisita Isu yang memiliki tenaga dalam amat sempurna pun belum sempat melihat lebih jaias bagaimana gerakannya tubuh ketiga orang iblis tersebut sudah terlempar ke tengah udara. Dia di dalam keadaan yang amat terperanjat bercampur ngeri dia menundukan kepalanya rendah-rendahnya sambil memuji keagungan Buddha. Sepasang matu dari si kakek tua berjubah hitam yang memancarkan sinar hijau dengan amat dinginnya menyapu kembali ke arah para jago kemudian dengan sinisnya dia tertawa dingin. Kuan Tio Okaid Hei atau si manusia aneh dari Kuan Tiong dengan langkah lebar segera menerjang ke depan kereta iblis tersebut dia tertawa dingin tak henti-hentinya. Hei, be, aku mau lihat sebenarnya di dalam gerbong kereta itu sudah bersembunyi manusia kura-kura semacam apa. Telapak tangannya dengan disertai sambaran angin pukulan laksana gemuruhnya guntur dengan kecepatan yang luar biasa menghajar godin kereta itu si kakek tua berjubah hitam itu menjadi amat gelusar sekali. Kau cari mati bentaknya, telapak tangannya dengan mendatar melancarkan satu pukulan hawa dingin yang tak bersuara, dengan dasyatnya menggulung ke arah tubuhnya orang itu. Tenaga dalam dari Kuan Tiong It Hei amat dasyat jadi orang pun amat dingin ria, mendadak pukulan telapaknya diubah menjadi kepalan menyambut datangnya serangan dari si kakek tua berjubah hitam tersebut. Belum dengan keras lawan keras dia menerima satu pukulan diri seorang tua berjubah hitam itu, terdengar suara jeritan ngeri yang mendirikan bulu roma tubuhnya bagaikan layang-layang yang putus tel, dengan kerasnya terpental ke tengah udara kemudian terlempar ke dalam tumbuhan alang-alang yang amat lebat. Kelihatan sekali ilmu silat dari seorang tua berjubah hitam itu memang amat lihai bahkan jadi orang kejam dan ganas di dalam sekejap saja dia sudah membinasakan empat orang. Jagoan berkepandaian tinggi dari bulim, saking terkejutnya oleh kejadian ini suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi senyap, suatu perasaan bergidik muncul pada dasar hati kecil masing-masing membuat napas mereka serasa menjadi amat sesak. Sembilan orang looh honceng yang ada di sebelah kiri dari Cisita Isu segera memuji keagungan Buddha, suara keras bagaikan sambaran geledek kemudian bersama-sama. Mendorongkan telapak tangannya masing-masing menghajar tubuh si orang tua berbaju hitam itu. Kedelapan belas orang loohon dari Siaulimbe ini sungguh hebat sekali bukan saja tenaga dalamnya sudah terlatih mencapai taraf kesempurnaan bahkan ilmu silatnya pun amat lihai. Kini kesembilan orang bersama-sama menggabungkan tenaganya melancarkan pukulan ke arah musuh, segera tampaklah gulungan angin pukulan bagaikan menggulungnya ombak di tengah tiupan angin. Taupan dengan amat dasyatnya melanda ke depan. Kakek tua berjubah hitam itu segera tertawa dingin, cambuk panjang di tangan kanannya bagaikan menarinya seekor naga sakti, dengan cepat digulung kemudian disambar ke arah luar menghilangkan sebagian besar dari tenaga pukulan tersebut. Diikuti ujung bajunya dikebutkan ke depan segulungan angin pukulan bawah dingin yang menusuk tulang dengan amat hebatnya menyambut datangnya serangan tersebut. Blum, suara gemuruh yang begitu dasyat meletus di tengah udara diikuti menyebarnya tangan yang amat dasyat itu keempat penjuru membuat batu serta pasir pada terbang ke angkasa. Tak kuasa lagi tubuh kesembilan Hua Osyu itu terdesak mundur dua langkah ke belakang pada ujung bibirnya masing-masing menetes keluar darah segar berwarna merah tua. Sebalik kriak kereta mewah itu sendiri cuma sedikit bergoyang saja terkena sambaran angin pukulan tersebut. Kesembilan orang Hua Osyu lainnya yang ada di sebelah kanan Cisita Isu segera maju dua langkah ke depan sesudah. Memuji keagungan Buddha telapak tangan mereka sama-sama diangkat siap melancarkan serangan ke arah musuhnya. Mendadak Si orang tua berjubah hitam itu memperdengarkan suara suitannya yang amat nyaring tapi tinggi melengking mengerikan, cambuknya di babat ke depan, kedua ekor kudanya segera meringkik panjang kemudian meloncat sejauh tiga kaki ke depan dengan tanpa banyak susah lagi-lagi kereta maut tersebut dengan melayang ke angkasa melewati di atas kepala Cisita Isu sekalian melarikan diri ke arah depan. Terde agar suara berputarnya roda kereta yang amat memisinkan telinga di dalam sekejap saja sudah lenyap di balik pepobonan. Cisiti Isu segera renenghela nafas panjang ujarnya dengan suara berat, Gotong kemari mereka yang terluka, biar aku periksa keadaannya. Beberapa orang Hua Isu itu segera menyebut dan menggotong tubuh Kuan Tiongit Hei serta kolosin sah ke depan Cisita Isu tampaklah dari panca indera Kuan Tiongit Kuai mengalir keluar darah marah yang menghitam, kelihatan sekali kalau jantung serta urat nadinya terputus. Sedangkan pada tubuh Kowlo Sem sah masing-masing sudah tertotok kurang lebih lima buah jalan darah pentingnya, kini mereka pun sudah pulang ke akhirat. Tidak disangka sama sekali si kakek tua berjubah hitam itu dengan mengandalkan sebuah cambuk kuda hanya di dalam sekejap saja berhasil menotok jalan darah penting pada tubuh. Tiga orang jagoan berkepandaian tinggi dari kalangan hektu bahkan bisa melemparkan pula tubuhnya sejauh dua kaki, kecepatan gerak serta kecepatan menotok jalan darah sungguh amat lihai sekali dan jarang ditemui. Para jago lainnya yang menonton jalannya pertempuan itu cuma bisa gelengkan kepalanya berulang kali, jelas sekali mereka ketakutan oleh peristiwa tersebut. Sedangkan Chi Sita Isu dengan tenangnya memeriksa keadaan luka dari empat sosok mayat itu air mukanya berubah amat tegang lama sekali dia termenung akhirnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dengan memimpin ke delapan belas orang elo hanya melenyap diri di tengah kegelapan. Para jago lainnya terpaksa dengan hati sedih menundukkan kepalanya pada bubaran, suasana di tengah kalangan menjadi sunyi kembali, kecuali suara koakan kata sarta sinar kunang-kunang yang berterbangan di angkasa tak terdengar suara begitu sunyi, senyap, tapi menyeramkan. Dengan perlahan Tan Kiobeng berjalan keluar dari balik pohon kini dia merasa amat kagum sekali atas kedasyatan dan kelihayaan dari ilmu silat si kakek tua berjubah hitam itu bersamaan pula dia merasa gemas dan benci atas kekejaman hatinya. Terhadap keempat sosok mayat yang menggeletak menyeramkan, dia cuma memandang sekejap saja kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun siap meninggalkan tempat tersebut. Mendadak tercium olehnya bau harum dari bunga mawar yang amat sama tapi menusuk hidung, bersamaan pula. Di belakang badannya terdengar suara tindakan yang amat perlahan sekali. Dengan cepat dia putar badannya, terlihatlah seorang berbaju putih yang ditemui tadi sudah berdiri di hadapannya sambil tersenyum. Pada genggamannya sekuntum bunga mawar yang berwarna merah darah. Di bawah sorotan sinar rembulan, kelihatan sekali sikapnya yang begitu agung dan cantik membuat dia betul-betul terpesona dibuatnya. Tak terasa lagi tan kia bang sudah berdiri termangu-mangu di sana, matanya terbelalak besar sedang mulutnya melongo melihat hal ini tak terlakan lagi si nona berbaju putih itu tertawa ringan. Hai, hii, sungguh lucu sikapmu, tiba-tiba dia merasakan si nona berbaju putih ini rada sedikit aneh dan misterius, Kenapa dia seialu menguntipnya dengan bersembunyi-sembunyi apa mungkin dia adalah siluman rasa berpikir sampai di situ cepat-cepat tangannya merabah gagang pedangnya sambil membentak keras. Kau seorang manusia atau setan kenapa terus-menerus membuntuti diriku? Gadis berbaju putih iiu tetap memandang dirinya sambil tertawa, terhadap perkataan yang yang diucapkan sama sekali tidak mengambil gubris. Jika kau tidak mau bicara, jangan salahkan Chai Hei berlaku kurang ajar terhadap dirimu, kering pedang panjangnya segera dikeluarkan dari sarungnya, di bawah sorotan seng rembulan pada tubuh. Padang tersebut tampak keluar sinar keperak-perakan yang menyilaukan mata. Gadis berbaju putih itu tetap berdiri tak bergerak sedikit pun, sepatah kata pun tidak diucapkan keluar agaknya dia sedang menonton suatu pertunjukan yang menarik hatalnya. Tan Kia Beng menjadi mendongkol, pedang panjangnya dibabat sejajar dengan dada menghajar tubuh seng gadis, gerakan pedangnya ini cuma sebuah serangan gertakan saja walaupun gerakannya mantap dan amat kuat tetapi tak mengandung sedikit tenaga pun. Siapa tahu dia cuma merasakan pandangannya menjadi kabur seng nona berbaju putih itu masih tetap berdiri di tempat semula tak bergerak. Hii, hii, buat apa men gertak sambal ujarnya sambil tertawa merdu. Bila manakah sungguh-sungguh mau turun tangan gunakan seluruh ilmu silat yang kau miliki, Tan Kia Beng benar-benar dibuat mendongkol, mendadak pergelangan tangannya digetarkan, bagaikan kilat cepatnya dia melancarkan delapan tusukan mengancam seluruh tubuh si gadis itu. Kecepatan gerakannya bagaikan meluncurnya bintang-bintang di langit kemantapannya bagaikan baja murni. Tetapi, perduli dia menggerakan pedangnya laksana pelangi tubuh si gadis berbaju putih itu tetap seperti melengket dengan pedangnya, dengan amat lemahnya berkelebat mengikuti bayangan pedang tersebut. Jangan dikata tubuhnya sekalipun menjauhi lujungnya bajunya pun tak sanggup. Dalam keadaan gusar bercampur gemas mendadak dia menarik kembali pedangnya kemudian balik tubuhnya meninggalkan tempat itu, dia merasa dirinya sebagai seorang lelaki sejati tidaklah patut untuk menggunakan pedang menyerang seorang gadis yang memberikan perlawanan dengan tangan kosong apalagi untuk menjauhi lujung bajunya musuh pun tidak sanggup, di dalam keadaan gusar cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Agaknya hal ini berada di luar dugaan nona berbaju putih itu, teriaknya, Hei, cepat kau kembali aku ada perkataan yang mau ku sampaikan kepadamu. HMMM, ada perkataan apalagi yang bisa dikatakan aku tidak sanggup mengalahkan dirimu. Apakah aku tidak boleh mengalah lalu apakah sudah kalah harus pergi? Kau bermaksud hendak melakukan apalagi terbadap diriku. Tantia Beng dengan amat gelusarnya membalikan badannya kemudian meloroti gadis itu. Hii, hii, kau sungguh menyenangkan sekali, tiba-tiba, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun kakek tua berjubah hitam itu sudah munculkan dirinya di hadapan mereka. Tian Dye Jekau sedang guyon dengan siapa tanyanya dengan suara berat, tetapi begitu dilihatnya Tantia Beng berdiri di sana mendadak dari sepasang matanya memancarkan sinar hijau yang membuat banyak orang terasa bergidik. Tantia Beng menjadi amat terperanjat, dengan tubuh gemetar dia mundur satu langkah ke belakang. Sewaktu si gadis berbaju putih itu melihat si orang tua berbaju hitam secara tiba-tiba sudah munculkan dirinya di sana, tak kuasa lagi air mukanya berubah amat hebat sambil menuding ke arah kia Beng serunya, bangsat ini memaki aku sebagai gadis jelek, bahkan baru saja menggunakan pedangnya menusuk aku HMMM, Benarkah dengus kakek tua berjubah hitam itu dengan amat dinginnya? Sinar matanya dengan amat peliti memperhatikan ujung kepala Tantia Beng sampaikan pada ujung kakinya, air mukanya yang amat dingin kaku itu secara tiba-tiba terlintas suatu senyuman yang amat tawar sekali juga. Tantia Beng merasa sangat tidak puas pikirnya, nona ini kenapa berbohong di depan dia orang tua kapan aku pernah memaki dia sebagai gadis jelek mendadak dia teringat kembali peristiwa di mana mau LNG sutai sekalipun pernah mengungkat seorang siluman perempuan, pikirannya dengan cepat berputar. Hah kau adalah siluman perempuan serunya tanpa terasa, gadis cantik berbaju putih yang secara mendadak mendapat makian, semula dibuat tertegun kemudian dengan amat gelusarnya membentak. Kau berani maki aku tubuhnya dengan cepat melayang ke depan kirim satu tamparan ke atas wajah Tantia Beng membuat pipinya menjadi merah. Gerakannya ini dilakukan amat cepat sekali bagaikan hembusan angin berlalu belum sempat Tantia Beng melibat gerakan ria tau-tau pipinya sudah diperseni satu gaplakan keras. Walaupun tamparannya kali ini menimbulkan suara yang amat nyaring tetapi rasa sekali tidak terasa sakit bahkan terasa amat empuk dan halus. Tantia Beng yang merupakan seorang bersifat sombong mana mau menerima hinaan seperti ini, dia membentak keras pedang panjangnya dengan disertai serenteran bunga-bunga pedang yang amat banyak membabat ke arah pinggangnya, serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar sudah tentu kekuatannya amat hebat. Mendadak, terasa segulung angin berkelebat terasalah olehnya pergelangan tangannya sudah dicengkeram kencang oleh kakek tua berjubah hitam itu ujarnya berulang kali. Sudah, sudahlah, jangan ribut lagi, aku mau tanya padamu siapa suhumu. Nada suaranya amat ramah dan halus jauh berbeda sekali dengan sikapnya setiap hari. Gadis berbaju putih yang berdiri di samping gambia merasa juga melihat perubahan sikapnya yang amat sangat. Sebaliknya Tantia Beng dengan perasaan amat keusar sudah mengerutkan alisnya rapat-rapat. Suhuku ialah bun liim yen, Loktong, cepat kau lepaskan tanganku, siluman perempuan ini terlalu menghina aku jika tidak diberi sedikit hajaran hatiku merasa tak puas, si orang tua berjubah hitam itu segera tertawa terbahak-bahak. Sudah, sudahlah sekalipun suhumu si bin liim yen, Loktong datang sendiri pun belum tertu bisa menangkis tiga jurus serangannya, wajahnya mendadak berubah amat keras, tambahnya, Hei bocah cilik, aku mau bertanya padamu maukah kamu orang mengangkat loohu sebagai gurumu jikalau kau mau aku jamin di dalam tiga bulan saja kau akan berubah menjadi seorang jagoan bulim yang tak terkalahkan, gadis berbaju putih yang berdiri di samping sekali lagi dibuat keheranan melihat sikapnya itu pikirnya. Sungguh aneh sekali, bagaimana dia bisa begitu ramah terhadapnya, bahkan mau mengangkat dia sebagai muridnya walaupun dalam hati dia merasa amat girang tetapi pada mulutnya tetap dengan suara yang tinggi melengking berteriak, tidak mau, tidak mau, jika setiap hari harus seorang telur berbusuk yang mendamping aku, tentu saking mangkelnya aku muntah-muntah tak hentinya, Tan Kiya Beng yang secara tiba-tiba mendengar si orang tua berjubah hitam itu mau mengangkat dirinya sebagai muridnya terasa berdebar-debar, tetapi ketika teringat akan keganasan dan kekejaman dari si kakek tua berjubah hitam itu ditambah lagi mengkhianati guru merupakan suatu pantangan bulim dengan cepat dia mencabut keluar pedangnya kembali. Hehehehe, lebih baik kau menarik kembali niatmu itu ujarnya sambil tertawa dingin. Sekalipun ilmu silat yang kau melili amat liahai tapi si yaoyamu tak akan mau mengangkatmu sebagai gurumu. Si orang tua berjubah hitam yang selalu berlontang lantung seorang diri selamanya belum pernah menerima seorang. Murid pun kini melihat bakat Tan Kiya Beng yang amat bagus untuk belajar silat ditambah lagi sifat dia yang amat cocok dengan apa yang dikehendaki membuat dia benar-benar tertarik semakin Tan Kiya Beng menolak niatnya untuk menerima dia sebagai murid semakin menebal. Terdengar dia tertawa terbahak-bahak kembali dengan kerasnya. Hei bocah orok inilah suatu kesempatan yang amat bagus buat dirimu, janganlah kau membuang kesempatan baik ini dengan sia-sia, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, sekalipun kau sekarang juga membinasakan aku si yaoyamu juga akan menolak, serutan Kiya Beng tetap ngotot. Air muka kakak tua berjubah hitam itu segera berubah menghambar, sekilas perasaan yang amat dingin kaku muncul kembali menghiasi wajahnya. Hei, hei, kau tidak akan menyesal ujarnya seram. Tidak dengan melintangkan pedangnya di depan dada Tan Kiya Beng berdiri di sana dengan amat angkernya. Saking gusarnya orang tua berjubah hitam itu segera memperdengarkan suara pekekannya yang amat nyaring sehingga membuat suasana menjadi amat seram, gadis berbaju putih itu menjadi amat terkejut dia tahu inilah tanda-tanda ayahnya sudah diliputi oleh napsu membunuh. Tahan, teriak-riak cepat, aku saja yang turun tangan. Selesai berbicara tubuhnya dengan cepat menerjang ke hadapan Tan Kiya Beng yang cepat menutupi tubuh Tan Kiya Beng dari serangan kakek berjubah hitam itu. Pada saat itu, di seluruh lapangan bergema suara pujian keagungan Buddha yang amat ramai sekali. Cisi Tai Su dari Siau Lim Pei dengan memimpin ke delapan belas orang loohannya dengan langkah perlahan muncul di tempat itu. Dengan pandangan yang amat dingin kakek tua berjubah hitam itu melirik sekejap ke arahnya kemudian memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Bulang suhut, iblis burhaka ini akan melarikan diri kemana lagi dari hutan sebelah kiri tampak bayangan merah berkelebat. Delapan orang tosu dengan memakai jubah patkua dan pedang tersoreng pada punggungnya bagaikan awan merahnya dengan cepat melayang turun ke atas permukaan tanah kemudian mendesak ke tengah kalangan. Belum sempat Tan Kiya Beng melihat JAS wajah mereka mendadak terdengar kembali suara bentakan yang amat keras memecah kesunyian, seret, seret, seret di tengah kalangan secara tiba. Tiba sudah bertambah kembali dengan serombongan jago bulim dengan dandanan yang amat aneh-aneh setiap orang dengan pandangan mat mengandung perasaan dendam yang berapi-api dengan gemasnya melototi si kakek tua berjubah hitam serta gadis berbaju putih yang ada di tengah kalangan itu. Jika dilihat dari situasi sekarang ini jelas sekali kalau para jago di dalam bulim sudah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi si kakek berjubah hitam serta si gadis baju putih, Tan Kiya Beng yang terkepung di tengah-tengah kalangan tak terasa terperanjat juga terlibat kejadian ini, diam-diam pikirnya, saat ini bila mana aku tidak cepat-cepat mengundurkan diri dari sini, bila mana nanti mereka mulai melancarkan serangannya bukankah aku akan tergencet di tengah-tengah karena Ria dengan cepat dia menggerakkan kakinya hendak mengundurkan diri dari sana, mendadak. Tampak sesosok bayangan manusia berkelebat, silik sosuseng hohau sudah menghadang di depan tubuhnya sambil menudingkan kipas emasnya dia membentak keras, tempoh hari orang yang mengemudikan kereta kuda di jalanan cinsyang adalah bangsa cilik, jangan biarkan dia melarikan diri dari sini Tan Kiya Beng menjadi gusar, bentaknya, kenapa tanpa membedakan putih atau merah kau sudah menfitnah aku manusia tidak berguna tiba-tiba terdengar suara yang amat dingin bergema di belakang badannya, cepat ke sini, aku mau lihat kau akan berbuat bagaimana menghadapi mereka dengan perkataan diri kakek tua berjubah hitam ini tanpa sengaja sudah melibatkan Tan Kiya Beng ke dalam jurang tersebut. Sekalipun gak akan menjelaskan juga tidak akan berguna. Waktu itu si kakek tua berjubah hitam sudah berjalan mendekati para jago, terdengar dengan nada amat seram serunya, kalian dua tiga kali terus menerus mendesak aku si orang tua, apakah kalian benar-benar menyuruh loohu membuka pantangan untuk membunuh loolap sudah lama sekali tidak terjun ke dalam dunia kangowu. Kau terdengar Cisi Tai Su dengan air muka amat dingin berteriak. Sampai ini hari kurang lebih ada 20 tahun lamanya, tapi di dalam 20 tahun yang singkat ini kau sudah mencelakai beribu-ibu jago bulim, jika kini loolap tidak terjun kembaii ke dalam bulim bagaimana hatiku bisa tega terhadap mereka yang sudah mati? Ie, hee, kau kira dengan mengandalkan ilmu tai jau bu siang tan kangu itu sudah cukup untuk meringkus loohu haaa, haaa, sungguh menggelikan, Cisi Tai Su segera mengerutkan keningnya rapat, dengan menundukkan kepalanya dia memuji keagungan Buddha pada saat inilah mendadak terdengar suara berbenturnya senjata tajam, sebilah pedang panjang sudah terpental jatuh ke tengah udara. Kiranya Tantia Beng sudah menggubris peringatan dari kakek tua berjubah hitam itu dengan langkah yang lebar. Dia melanjutkan perjalanannya ke kanan tetapi sudah terhalang oleh sambaran kipas emas dari lakso suseng hohao, membuat dia saking mendengkolnya berteriak keras, kenapa kalian menghalangi aku-aku kan bukan satu rombongan dengan dia? Sereet, sereet, berturut-turut dia melancarkan tiga serangan dasyat membabat tubuh musuhnya. Silak so suseng hohao mana memandang sebelah matapun. Kepadanya, kipasnya dibabat ke depan menutup kembali serangannya membuat pedang panjang tersebut tergetar amat keras dan hampir-hampir terlepas dari tangannya kemudian ditusuk kipas emasnya dengan amat cepatnya berkelebat menotok jalan darah cibun serta cietkan dua buah jalan darah penting. Tan Kiyabeng yang tidak membawa senjata melihat datangnya serangan kipas itu di dalam keadaan yang amat gugup sudah meloncat ke atas udara kemudian berjumpalitan melancarkan satu pukulan dasyat ke bawah. Kiranya tanpa disadari jurus Lok Jieti Longtian dari ilmu telapak Siaw Chia Chang sudah dikerahkan keluar. Terdengar suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tubuh si Lakso Suseng sudah menghajar oleh datangnya serangan itu sehingga terpental ke tengah udara rubuh di tengah rumput.